hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi tentang apa mas yaitu tentang cara membuat local disk dep pada Windows 11 membagi partisi ya membagi partisi hard disk disini kan di file explorer ya kita kelihatan nah lokal lokalnya cuma satu C saja biasanya kan ada D ada E gitu ya Nah ini cara membaginya seperti apa agar ada local disk D nya ya caranya mudah teman-temannya cara mudah jadi untuk caranya sendiri Hai teman-teman teman-teman silahkan Klik Kanan pada disk PC Klik Kanan lalu tampilkan opsi lainnya so more ya lalu pilih manage Hai nah lalu setelah tampil tampilan putih seperti ini silahkan teman-teman pilih disk disk manajemen nanti akan muncul seperti ini teman-teman partisi ada huruf C ya ini ya hurufnya jadi disini teman-teman tinggal Klik Kanan saja ya di partisi ini ukurannya 500 GB temen-temen jadi kita bisa bagi untuk D nya agak terlalu besar ya 300 atau 200 GB ya Hai eh Oke silahkan teman-teman klik kanan saja si apa si partisi C nya ya OSC ini silahkan Klik Kanan lalu teman-teman pilih string volume ketika diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Nah saya akan tuliskan seperti ini teman-teman jadi teman-teman disini pilih untuk D nya itu berapa giga kalau misalkan D nya mau 100 giga isikan nilai 1 0 3 0 9 0 kalau misalkan D nya mau 200 berarti kasih nilai 200 5000 kalau 300 ya 307 455 ya berhubung ini C nya 500 giga ya kita sesuaikan saja ya berarti saya mau kasihnya 300 giga saja Mas apa bisa partisi saya kan 128 D nya saya mau kasih 300 Oh tidak bisa ya karena kan C nya 128 di bagi untuk D nya 300 ya 300 giga dari mana gitu C nya aja 128 ya jadi disesuaikan ya seperti itu teman-teman nah ini ketika sudah dibagi teman-teman ini Hai eh tinggal dikliknya lalu pilih berikutnya berikutnya lagi berikutnya lagi berikutnya lagi ya Hai nah dan ini untuk nama bebas mau istriku sayang atau suamiku hitam boleh bebas yang bebas mau dikasih nama apa aja Hai biasanya sih dikasih nama data teman-teman kalau udah silahkan klik berikutnya lalu selesai Hai eh nah nanti ketika sudah tampil seperti ini maka dia akan muncul ya muncul dimana di file web Explorer seperti ini ya jadi ada data c-data d seperti itu temen-temen ya mudah gampang silahkan praktekan jangan takut salah jangan takut mencoba atau kalau misalkan masih ragu boleh bertanya Hai nah cukup sekian sampai sini saja teman-teman ya terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa Hai like subscribe channelnya kalau misalkan enggak mau juga enggak papa ya sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih atur nuhun pisan eh okelah Hai lho teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai